Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Hikaru Nakamura kembali memetik kemenangan di hari ketiganya Di chess champion tour seri final ini Sika kemarin lusa, dia menang lewat type bricks Tapi saat melawan Levon Aronian tadi malam Nakamura memenangkan di permainan rapid 2 kali menang dan 2 kali remis Dan kita akan ulas salah satu game nyata di malam kawan Yang kita ulas ini adalah game pertamanya Langsung kita ke atas papan Levon Aronian mengawali dengan pion E4 Dan kita temui permainan Gio Copiano kawan disini Atau pembukaan Italia variasi Gio Copiano gajah C5 Levon melakukan rokade di langkah keempatnya Nakamura melanjutkan pengembangan kuda F6 Mengancam pion E4 Pion D3 Disini Nakamura rokade di langkah kelima Dan pion H3 lanjut Levon Aronian Untuk memberikan kontrol pada peta G4 Agar kuda ataupun gajah nantinya tidak menempati peta G4 ini Yang seringkali ditempati oleh gajah untuk mengepin menteri Jadi disini Nakamura melanjutkan dengan pion D5 Langsung memberikan counter attack di peta pusat Tantangan pion diterima kawan Pion E pukul pion D5 Dipukul balik oleh kuda Disini Levon tidak memutuskan untuk bertukar gajah dengan kuda hitam Dia melanjutkan menggeser beteng ke E1 Mengancam pion yang ada di peta E5 Nakamura melanjutkan pengembangan gajah E6 Dan selanjutnya pion C3 oleh Levon Kenapa kawan pada posisi seperti ini Putih tidak memukul pion yang terlihat gratis Pion E5 memukul menggunakan kuda Jika langkah ini yang dipilih oleh putih kawan Selanjutnya akan dipukul oleh kuda hitam Jika dipukul balik oleh beteng putih Hitam akan melakukan pengorbanan gajah pukul pion F2 Jika raja putih pukul gajah ini kawan Nantinya menteri akan melakukan skak di peta F6 Dan beteng pun akan jatuh Oleh karena itulah pada posisi seperti ini Levon tidak tergoda pukul pion E5 Dia melanjutkan dengan pion C3 Dan pada posisi langkah ke 9 ini kawan Ada beberapa game terdahulu yang sudah pernah memainkannya Dimana hitam ada yang memainkan menteri ke F6 Ada yang menarik mundur gajah ke peta B6 Langkah gajah ke peta B6 inilah yang paling banyak Dimainkan oleh hitam Tapi disini Nakamura bermain dengan pion H6 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya Jadi data langkah-langkah yang saya sebutkan ini kawan Apakah itu langkah-langkah yang sudah pernah dimainkan Atau langkah-langkah baru Merupakan langkah-langkah game dalam permainan resmi kawan Dalam event turnamen Bukan permainan online ataupun permainan pos ronda Oke kita lanjut ke langkah berikutnya Pion B4 menyerang gajah Gajah mundur ke B6 Sekarang pion B5 mengancam kuda Kuda ke A5 Mengancam gajah peta terang putih Dan disini sepertinya gajah kalau mundur pun Dia akan dipukul oleh kuda kawan Jadi Levon memutuskan bertukar gajah Pukul kuda D5 Dipukul balik oleh gajah hitam Selanjutnya kuda pukul pion E5 Dibalas dengan beteng E8 Oleh Nakamura memberikan pressure bagi kuda putih ini Mungkin di langkah berikutnya Pion D4 ini Langkah yang cukup logis untuk dimainkan oleh putih Tapi Levon melanjutkan pengembangan kuda ke D2 Ini dimanfaatkan oleh Nakamura Membuat gebrakan gajah Pukul pion F2 Sekarang Raja pukul gajah Beteng pukul kuda putih Dan disini seperti yang saya sebut tadi Jika beteng pukul beteng Maka menteri akan bergerak ke F6 Sekarang Jika ditutup oleh kuda Sekaligus memback up betengnya kawan Disini hitam akan melanjutkan gajah Pukul kuda Dan selanjutnya Menteri akan pukul beteng putih Posisi hitam akan sedikit lebih baik kawan Karena posisi menteri hitam ini Sedang memberikan ancaman Bagi 2 pion putih ini Oleh karena itulah Pada posisi seperti ini tadi Beteng putih tidak pukul beteng hitam Raja bergeser ke G1 Dan nakamura melanjutkan Menteri ke E7 Memberikan backup bagi betengnya Beteng bergeser ke F1 Menolak pertukaran Sekarang Menteri hitam ke C5 Ditutup oleh Pion menggabu beteng Serta menteri Menteri pukul Pion C3 Pion pukul beteng hitam E5 Menteri pukul beteng A1 Selanjutnya Kuda bergerak Ke B3 Mengancam menteri Juga menantang Pertukaran kuda Di sini kawan Juga membuka Lajur bagi menteri Menyerang gajah Yang ada di peta D5 Dan nakamura Memilih pukul Pion A2 Menteri putih Pukul gajah Di D5 Menteri hitam Pukul kuda Di B3 Menawarkan pertukaran menteri Tawaran ditolak Menteri putih Bergerak Ke D7 Memberikan ancaman Kawan Bagi pion F2 Karena sudah mendapatkan Dukungan dari beteng Juga mengincar Pion C7 Diantisipasi oleh Nakamura Dengan langkah Menteri ke E6 Membiarkan Menteri pukul Pion C7 Sekarang Pion B6 Untuk menutup Ancaman Bagi kuda hitam ini Selanjutnya Levon mengembangkan Perwira terakhir Gajah ke F4 Dibalas langkah Kuda B3 Dan Menteri putih Bergerak Ke B7 Menyerang beteng Dilindungi oleh Menteri di C8 Selanjutnya Menteri bergeser Kembali ke F3 Mengancam kuda Kuda Lompat ke D4 Berbalik Mengancam Menteri Menteri ke D5 Sekarang Menteri bergerak Ke D8 Menantang pertukaran Menteri Juga melindungi Kudanya Kembali tawaran Pertukaran Menteri Ditolak oleh Levon Menggeser Menterinya Ke B7 Tetap Mengincar Bion F7 Mungkin di langkah berikutnya Melakukan pengorbanan Pukul Bion H6 Oleh karena itu Menteri bergeser Ke petak C8 Kembali menawarkan Pertukaran Kembali tawaran Ditolak Menteri bergeser Ke D5 Mengancam kuda Kuda Ke E6 Mengancam gajah Gajah Mundur Ke E3 Selanjutnya Beteng Bergeser Ke B8 Menghindari Ancaman Menteri putih ini Agar Menterinya Bisa bebas Bergerak Kemana saja Kawan Dan di langkah berikutnya Levon Memainkan Menterinya Ke F3 Tetap Mengincar Bion F7 Menteri hitam Bergeser Ke D7 Menteri putih Bergerak Ke G3 Menyiapkan Dukungan Bagi gajah Untuk Pukul Bion H6 Karena posisi Bion G7 Kena pin Oleh Menteri putih ini Diantisipasi Dengan langkah Menteri Bergerak Ke D3 Bila gajah Pukul Bion H6 Menteri hitam Akan pukul Menteri putih Dan Beteng Bergerak Ke F3 Memblokade Pimpinan Dari Menteri hitam Selanjutnya Menteri hitam Ke G6 Kembali Menawarkan Pertukaran Menteri Kalau dilihat Lihat kawan Permainan Nakamura ini Sama seperti Permainannya Wesley So Kemarin Selalu Menawarkan Pertukaran Menteri Permainan berlanjut Levon Membalas dengan Langkah Menteri Bergeser ke I1 Menghindari Pertukaran Beteng hitam Bergeser ke D8 Raja putih Ke H2 Ini untuk Menghindari Serangan dadakan Yang mungkin saja Nanti dilakukan Oleh hitam Di baris belakang Kawan Jadi sekarang Menteri hitam Bergerak Ke E4 Untuk memberikan Pressure Bagi gajah Atau mengepin Menteri yang ada Di peta E1 Menteri bergeser Ke A1 Untuk mengincar Bion A7 Beteng hitam Naik Ke D3 Membiarkan Levon Bukul Bion A7 Nanti Beteng akan Bukul Gajah Putih Ini Menteri Bukul Bion A7 Tetap Mengincar Bion F7 Dan Dalam posisi Seperti ini Apabila Hitam Terlebih Dahulu Bukul Gajah Langkah Blunder Jadi Nakamura Memilih Bukul Bion E5 Terlebih Dahulu Dengan Tempo Skat Jadi Menteri Ini Sekarang Juga Memback Kudanya Bila Nanti Menteri Pukul Bion F7 Kudanya Akan Tetap Aman Dan Raja Putih Bergeser Ke G1 Sekarang Barulah Beteng Pukul Gajah E3 Menteri Putih Pukul Bion F7 Skat Setelah Raja Hitam Bergeser Ke H7 Di sini Di langkah Ke 39 Levon Aronian Menyerah Pada Hikaru Nakamura Pada Posisi Ini Sudah Jelas Terlihat Putih Putih Sudah Tidak Mempunyai Petak Lagi Untuk Melakukan Skat Apabila Tetap Memaksa Melakukan Skat Di Petak F5 Maka Langkah Inilah Yang Akan Diharapkan Oleh Hitam Agar Permainan Nanti Akan Menjadi Lebih Sederhana Lagi Dan Hitam Pasti Akan Menang Jadi Langkah Langkah Tidak Perlu Saya Lanjutkan Lagi Jika Kalian Ingin Melanjutkan Pukul Beteng Hitam Ini Nanti Menteri Hitam Nanti Akan Pukul Balik Itulah Permainan Hikaru Nakamura Yang Mengalahkan Level Arunian Di Babak Ketiga Dalam Permainan Rapid Semoga Permainan Kedua Pemainan Tadi Bisa Menghibur Kawan Di Sore Ini Dan Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh